Pemerintah memastikan pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja atau PHK masih bisa mendapatkan gaji dari pemerintah melalui program jaminan kehilangan pekerjaan. Pekerja yang ter-PHK juga akan mendapatkan akses informasi pasar kerja hingga pelatihan kerja. Menteri Ketendaga Kerjaan Ida Fauzia dalam rapat kerja dengan Komisi 9 DPR RI menyebutkan pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja atau PHK bisa mendapatkan program jaminan kehilangan pekerjaan atau JKP. Pekerja yang terkena PHK nantinya bisa mendapatkan manfaat berupa uang tunai, akses informasi pasar kerja, dan mengikuti pelatihan kerja. Di belakang uang tunai yang nantinya akan diperoleh adalah 45% dari upah untuk 3 bulan pertama, kemudian 25% dari upah untuk 3 bulan berikutnya, serta diberikan paling lama 6 bulan. Ada pun akses informasi pasar kerja yang diberikan berupa layanan informasi pasar kerja hingga bimbingan jabatan, dan dilakukan oleh pengantar kerja atau petugas antar kerja. Tidak ketinggalan, pelatihan kerja berbentuk pelatihan berbasis kompetensi juga dilakukan melalui lembaga pelatihan kerja di pemerintah, swasta, dan perusahaan. Di PP itu juga dijelaskan tentang manfaat dan sumber pembiayaan. Ada berupa uang tunai, akses informasi pasar kerja, dan pelatihan kerja. Uang tunai 45% dari upah untuk 3 bulan pertama, 25% dari upah untuk 3 bulan berikutnya, dan ini diberikan paling lama selama 6 bulan. Sementara itu, sumber pembiayaan JKP berasal dari iuran pemerintah pusat sebesar 0,22%, sumber pendanaan rekomposisi iuran program jaminan kecelakaan kerja 0,14%, dan jaminan kematian 0,1%. Ketentuan dasar perhitungan upah adalah upah yang dilaporkan ke BPJS dengan patas upah sebesar 5 juta rupiah. Terima kasih telah menonton!